Pak Anies menjalankan dan dengan pertimbangan beliau kan gitu, beliau memilihlah Pak, kan sudah ngajak Mas Ahaye itu, kan gitu. Nah, namun demikian sampai beliau bersama tim Delapan menyampaikan juga ke Pak Sudirman Said, kalau ini tidak segera dideklarasikan mereka bisa mengambil opsi lain. Doa dan ikhtiar, termasuk dari podcast khas channel ini, kita selalu mengencanakan bahwa ada satu perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik-bisik politik terkini di khas channel dengan butir ini semakin menarik ya. Ini terutama buat emak-emak nih. Wani Habibli ngajak lanjut nih. Karena emak-emak ini sekarang kan semakin galau ya, makin hari perhatian emak-emak terhadap perpolitikan nasionalnya, kalau saya melihat ya, antusiasnya kan sangat luar biasa buat ini. Sehingga dibutuhkan semacam proses pencerahan ya, buat emak-emak, pendukung, yang relawan, ya semua yang lagi memperhatikan kepada koalisi perubahan yang kan begitu, apa namanya, begitu kegap kempita ya. Nah di sisi lain ada tuduhan berhianat dan segala macam. Gimana menurut Bu Trini? Berhianat dalam kaitannya dengan yang masih yang ini ya, yang sedang hangat ini sekarang ini. Tentang koalisi perubahan ini kan. Tentang kaitannya dengan deklarasi capres-cawapres Pak Anies dan Pak Muhammad itu ya. Ini kan hianat itu berarti sebagaimana yang kemarin tuduhan dari teman-teman dari Demokrat ya. Teman-teman dari Demokrat. Mereka mengatakan Pak Anies itu berhianat. Saya pikir begini, awalnya itu kalau saya mengikuti kronologi dari yang sudah diberitakan tentunya, yang sudah diberitakan bahwa memang ketika ini terbentuk koalisi ini, kemudian singkatnya ada mandat dari ketiga partai ini yang memberikan ke mandat ke Pak Anies Baswedan untuk menentukan cawapresnya sendiri, kan gitu. Jadi itu kesepakatan ya. Nah itu kan berdasarkan kesepakatan. Nah kan itu berdasarkan kesepakatan. Nah ini kan yang kemudian juga diangkat oleh orang-orang Demokrat itu kan. Nah berdasarkan kesepakatan itu, Pak Anies kan sudah menjalankan. Pak Anies menjalankan dan dengan pertimbangan beliau, beliau memilihlah Pak Mas Ahaye, kan gitu. Mas Ahaye. Saya rasa Pak Anies punya pertimbangan lah gitu di samping di antara ketiga ini memang Demokrat kan yang suaranya peran kursinya itu memang di atas PKS, kan gitu. Itu mungkin salah satu yang dipertimbangkan. Jadi menurut saya ya wajar sajalah Pak Anies seperti itu. Dan kebetulan beliau kan menjalankan mandat. Nah apakah, apa namanya, dengan beliau menunjuk itu beliau tidak memperjuangkan loh. Kalau saya lihat beliau juga memperjuangkan loh. Beliau memperjuangkan, apa namanya, supaya ini juga itu bisa di deklarasikan mengingat waktu juga sudah semakin mepet untuk pendaftaran, kan gitu. Tapi ketika beliau nih Pak Anies memperjuangkan itu kelihatan ketika sampai saat beliau membuat surat tertulis, surat yang sekarang beredar di Medsos itu, gitu ya surat tertulis yang dibuat dengan tulisan tangan, gitu. Artinya kan beliau tetap konsisten dengan dia sudah mengajak Pak Ahaye itu, kan sudah mengajak Mas Ahaye itu, kan gitu. Nah, namun demikian sampai beliau bersama tim delapan, kan itu safari ketiga, tiga apa nih kan, masing-masing petinggi partai itu kan gitu. Itu kan itu masih membawa nama Mas Ahaye loh. Betul. Iya kan, Mas Ahaye. Nah, namun karena demokrat ini juga satunya, mungkin memang ada mereka ini sebetulnya ambisi yang saya bilang, mereka itu sepertinya cawapres itu harga mati, gitu bagi mereka, kan gitu. Mereka ada sedikit-sedikit pressure-pressure itu, antara lain menyampaikan juga ke Pak Sudirman Said, kalau ini tidak segera dideklarasikan, mereka bisa mengambil opsi lain. Kan itu yang disampaikan Pak Sudirman Said, kan seperti itu yang kita lihat di... Jadi semacam pressure-pressure ya. Nah, iya, yang kita lihat sudah di media baik medsos dan ini kan seperti itu. Iya, iya, iya. Saya juga dengar bu butuh itu. Saya dengar juga dari Pak, salah satu tokoh lah, saya tidak tahu saya sebut nama, salah satu tokoh, mereka minta mensegerakan deklarasi. Kalau memang ini mereka membaca ini ada semacam tekanan, asal jangan ahaya yang tampil. Jadi mereka merasakan itu sehingga dikhawatirkan ini ahaya bakal tersingkir. Artinya sampai di situ itu, apakah ada terlihat Pak Anies ini berhianat? Itu loh, kan kita judulnya sekarang ingin membahas yang masalah hiayat itu. Kan gitu. Oh, beliau sudah dengan tim delapan, sudah begitu dan itu masih membawa nama itu. Tapi di satu sisi yang ini mendesak. Kan itu, demokrat ini seolah-olah konon katanya ketika menghadap Pak SBI, Pak SBI juga memberi tengkat waktu. Untuk itu deklarasi itu, tengkat waktu. Nah, mungkin dengan kondisi seperti ini, sehingga Pak Surya Paloh pun konon katanya, ya nanti dulu kok dia merasa didesak juga gitu loh. Nah, didesak juga. Nah, itulah mungkin yang awalnya sehingga tiba-tiba terjadilah yang tadi ya, artinya tiba-tiba sepakat dengan Cak Imin, tiba-tiba diumumkan sehingga semata-mata itu ada Vita Kompli di situ. Tapi karena memang ada sesuatu gitu loh. Ada ke kanan tadi ya. Ada sesuatu gitu loh. Ada sesuatu sehingga mungkin ini salah satu. Tapi mungkin sebelumnya gara-gara ada pertemuan juga dengan Pak Puan kan di antaranya kan. Ya, pokoknya macam-macam lah. Nah, artinya selama ini Demokrat ini kelihatannya ada pressure, mau begini, mau begitu, seakan-akan. Itulah makanya memang kita kan sudah artinya di luar podcast waktu istirahat, memang kita pernah bicara ya bahwa ini memang kalau tidak ada satu partai lagi, memang ini agak-agak mengkhawatirkan gitu loh. Makanya harus ada satu lagi sehingga aman. Mau yang satu berulah seperti apa, satu aman. Sepertinya ini yang memang selalu digunakan oleh kawan-kawan dari Demokrat itu sebagai mungkin pekanan atau sedikit ancaman. Apalagi kan begitu diri doko atau mereka memenangkan, kan semakin pede kan. Semakin percaya diri pada Demokrat ini sehingga egonya keluar ya. Mungkin gitu, ibu. Tanda kutip ya. Mungkin aja seperti itu kan. Saya nggak bisa, apa namanya, kalau hati mereka saya tidak bisa mengukur, tapi kita bisa melihat. Ya, butuh deh ya, kalau kita boleh flashback ke belakang ya. Betapa besarnya tekanan relawan Anies ini agar mau doko itu bisa dikalahkan. Makanya kan itu yang saya mau lanjutkan bahwa sebetulnya Pak SBY itu juga harus kalau dia kemarin selalu menggunakan istilah-istilah agama. Dia juga harus memahami apa itu harus bersyukur bahwa ketika dia menghadapi itu, kan gitu. Alhamdulillah, kan Pak Mudoko kalahkan. Alhamdulillah. Dan itu juga menurut saya tidak terlepas dari doa. Oh, semua orang yang mendukung koalisi ini. Iya, doa dan ikhtiar termasuk dari podcast khas channel ini. Iya. Kita selalu mengelcanakan bahwa ada satu perbuatan yang tidak bagus. Betul. Apa namanya, Partai Demokrat ini di apa namanya, semacam mau diambil alih itu kita berkali-kali di podcast kita bahas. Itu tidak bagus dan alhamdulillah kan berhasil. Artinya apa? Ada sumbangan. Ya, sumbangan presur dari masyarakat. Kan tidak hanya itu doa dari yang mendukung saja loh. Para pakar juga, para apa yang mereka paham lah ya. Paham bukan. Kan juga menyampaikan pendapatnya. Kan gitu, menyampaikan pendapatnya. Yang sampai ada istilah begal politik lah. Apa kan gitu. Ini artinya, itu juga tak lepas dari doa dan dukungan masyarakat sampai pada akhirnya Allah mengabulkanlah doa ini. Apa namanya, Demokrat menang. Kan gitu. Semua itu yang terjadi itu kan atas izin Allah. Kita tidak boleh lupa itu. Nah tetapi juga kan ada ikhtiar dan doa di situ. Nah sebetulnya cobalah berpikir secara jernih gitu loh. Jadi kalau kita bilang tadi, masalah hianat itu tadi yang saya bilang perjalanannya sampai kepada pagi sebelum diumumkan. Itu bergabungnya PKB sepaket dengan cawapresnya Caimin itu. Itu kan Pak Amis itu masih membawa nama ini. Iya kan. Namun kemudian ketika Pak Surya Paloh juga harus juga mengambil sikap. Supaya di satu sisi ini menjadi lebih kuat di satu sisi supaya juga tidak ada tekan-menekan itu. Namanya juga politik ya. Makanya ya sudah dia mungkin sebelumnya memang sudah ada ini. Upaya-upaya untuk mengandeng PKB itu sudah ada. Menurut saya tidak mungkin tiba-tiba sekali. Ketika di dalam momen seperti itu tiba-tiba sudah hanya diputuskan. Pak Amis juga yang tadi kan sudah diundang begini-begini. Nah disitulah yang Pak Amis sudah mempertanyakan. Tetapi ketika sudah disampaikan alasannya dan kemungkinan ini. Akhirnya Pak Amis kan setuju. Pak Amis walaupun seperti itu dibilang beri-i bagaimana. Tetapi Pak Amis ini kan dalam posisi semualah yang berada disitu tidak bisa dong sendiri-sendiri. Kenyataannya ketika itu sudah diumumkan. Kan ada upaya Pak Surya Paloh dan Pak Amis juga sudah bertemu ketua Majelis Suruh PKNS. Juga ingin menemui ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tetapi kan tidak diterima. Tidak diterima. Ya kan memang seperti itu ceritanya. Sehingga dimana apa namanya tuduhan berhianat itu. Nah ini kan proses sudah perjalannya seperti itu. Mestinya kan mereka itu. Mereka kan katanya kalau dibilang tambahin. Oh sudah kita sudah konfirmasi sama Pak Amis. Betul kah begini-begini Anda? Betul. Cuma sampai situ mereka marah kan gitu. Sebetulnya oh memang begitu sudah diputuskan. Yang seperti itu memang iya. Tapi kan namanya tabahin itu bertanya. Kan gitu. Bertanya artinya memperdalam. Oh kalau sudah diputuskan. Begitu ya oke lah. Kita menata lagi lah. Mestinya kan begitu. Kalau mereka ini tidak berdasarkan ambisi semata. Iya. Kan gitu. Siahwat politik ya. Nah itu. Tidak berdasarkan ambisi semata. Karena dia harus mengingat. Mensyukuri. Bahwa apa yang selama ini juga menurut saya juga menekan mereka. Karena bagaimanapun juga namanya apa namanya kemarin waktu di Kugadi PK segala macam. Itu kan juga membuat. Mungkin lupa dengan tujuan besarnya Bu Tri. Ya menurut saya bukan lupa berarti dengan seperti ini ya. Dengan seperti ini kita hanya melihat tujuannya bukan perubahan itu. Oh gitu. Tujuannya memang ingin menjadi wapres. Oh gitu. Gitu lah gitu kan. Jadi tujuan cuma berbubur. Ya cuman itu aja menurut saya. Jadi ukurannya gampang ya. Nah gampang karena apa. Kalau dia mau sama Pak Prabowo. Waktu itu Pak Prabowo sudah form justru sama Muamin Iskandar. Betul. Mau masuk ke PDIP tidak mungkin. Iya. Kan gitu. Tidak mungkin. Minyak dan air ya. Nah kayak air dan minyak. Walaupun ada pertemuan dengan Mbak Puan dan segala macam. Ya itu tapi kalau untuk langsung jawab pres menurut saya gak mungkin. Gak mungkin. Sehingga mau gak mau kan dia berada di sini. Kan gitu untuk kalau dia ingin ambisi seperti itu. Tetapi sesegar sesuatu itulah saya bilang. Sudah kita kembalikan saja. Semua itu apapun tujuan kita. Kita itu hanya sekedar ikhtiar. Allah juga yang akan memberikan jalannya. Ternyata jalannya seperti ini. Itu sudah takdir. Iya betul. Iya kan. Kita sudah harus menerima itu. Nah sekarang kembali kepada teman-teman demokrat. Apakah tetap mau berada di luar gitu. Atau dia mau kembali. Itu terserah. Yang penting saya hanya menjelaskan. Supaya tadi masyarakat luas itu juga lebih bisa. Walaupun mereka sudah tahu. Tapi mungkin untuk mengurai itu. Apa namanya. Kronologi dari hianat itu apa. Kan gitu. Itu berhianat itu. Bagaimana jadi tidak ada. Yang namanya berhianat di sini itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada menurut saya. Tidak ada yang keliru ya. Iya gak ada. Karena apa. Semua tidak ada kok yang bisa menentukan sendiri. Iya. Iya kan. Semua tidak ada yang bisa jalan sendiri. Itu gak bisa. Gitu loh. Iya kan. Jadi dalam. Sekarang ketemu. Akhirnya dengan Kak Imen. Sudah kita terima dulu. Karena apa. Memang yang di dalam lingkup. Dan situasi. Perpolitikan di negara kita ini. Maka kan gak normal. Iya kan. Gak normal. Di situ. Ada selalu. Menjalankan politik itu. Dengan transaksi politik. Dengan politik saling sandera. Itu memang gak normal. Sehingga. Kita mendapatkan seperti ini. Mungkin memang tidak ideal. Iya. Saya bilang. Di satu sisi kan. Koalisi lainnya itu kan. Mereka berbondong-bondong. Memperbesar. Memperbesar perlahunya kan. Sisi lainnya akan berusaha kan. Iya. Kan bagus kan. Memang iya. Dan berhasil. Membuat kejutan besar. Betul. Iya. Seharusnya disyukuri ya. Iya. Seharusnya justru bersyukur. Gitu loh. Kalau kembali. Kedemi bangsa dan negara kan. Iya. Mungkin. Mungkin aja karena. Karena. Wah ini kok diumumkan dulu. Ya mungkin karena ada lutupan lutupan. Yang tadi. Apa namanya. Pressure. Dalam perjalanan ada itu. Sehingga yang satu. Merasa. Ih saya gak mau. Kalau saya ditekan-tekan seperti itu kan gitu. Sehingga memang. Pengumuman ini. Memang. Tertunda-terunda. Rupanya memang. Pak Surya Paloh masih. Mungkin ada upaya lain. Iya. Di samping itu juga. Dia juga merasa. Arya kalau seperti itu. Pasti ada ego-ego kan gitu. Saya kan yang. Yang membawa Pak Anies duluan. Kan gitu. Itu juga. Apalagi kalau kita bicara kontribusi. Kontribusi. Kontribusi di dalam perjalanan Pak Anies juga. Kalau mana. Itu kan. Sekarang mungkin. Siapa yang mempunyai kontribusi lebih besar. Tuh. Itu kan mungkin. Nah. Itu kan mungkin. Nah. Itu kan mungkin. Pasti. Menjadi Pak Surya Paloh. Ya memang percaya diri. Dia melakukan seperti itu. Kan gitu. Iya kan. Jadi mungkin itu saja menurut saya. Yang namanya hianat. Tidak ada. Tidak ada. Itu loh. Tidak. Bukan tidak. Bukan hanya tidak ada. Tidak pantas. Tidak pantas. Tidak pantas lah itu di. Memang tidak terjadi pengkhianatan. Betul. Iya. Tidak pantas. Dan orang untuk menuduh itu kan. Kadang-kadang. Kalau saya gitu. Apalagi tokoh. Besar seperti SBY. Itu kan dilihat latar belakang. Background orangnya ini seperti apa. Kalau orangnya memang biasa seperti itu. Iya mungkin dia berhianat. Tapi kalau orang ini memang. Iya dia. Tidak pernah lah melakukan culas-tulasan. Dan sebagaimana. Ya tiba-tiba dituduh berhianat. Kan harusnya orang mau. Mau melakukan tuduhan. Atau menstikmakan sesuatu yang negatif. Itu kan melihat dari background seseorang juga. Iya kan. Ya memang kita sayangkan ya. Kita sayangkan. Dan di akhir. Apa namanya penentuan. Capres-capres ini. Tibur kegaduan kecil. Saya gitu ya. Yang harus tidak perlu ya. 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 Artinya ya sudah. Itu memang sudah begitu adanya. Sehingga. Masing-masing bisa melihat. Oh ini begitu. Ini begitu. Kan gitu. Namun. Apabila. Semua ini kemudian disadari. Dan juga. Akhirnya Partai Demokrat juga. Mau. Mau kembali bergabung. Semuanya masih membuka pintu. Masih membuka pintu. Mereka berbesar. Sudah dituduh berhianat. Masih membuka pintu. Pada seandainya Partai Demokrat. Kembali gabung. Ini juga masih bisa loh. Betul. KPU kan. Tapi masih berusaha. Iya. Karena dua partai sudah cukup kan. Iya. Dua. Ditambah dengan PKS. Kalau PKS kan. Untuk di dalam gerbong ini. Sudah firm. Mereka sudah menyatakan. Mereka tetap akan berada di sini. Istiqomah gitu ya. Ya. Istiqomah di sini. Ini berarti sudah tiga partai. Tanpa adanya apa namanya. Demokrat juga kembali. Mereka sudah. Iya. Di sini juga saya mengkhawatirkan ya. Dukungan kan begitu dahsyat ya. Dari parti. TNI Kuri. Dari mana-mana. Kan semua kan sudah bergelor. Akan luar biasa ya. Dengan kejadian gempa politik. Jadi apa namanya. Timbul semacam hal yang baru lagi. Jadi kita khawatir lagi. Koleksi perubahan itu sudah. Dapat bendera. Mau bertibar. Tiba-tiba ada. Gempa kecil. Tapi mudah-mudahan. Tapi kan yang saya bilang. Gempa apapun. Untuk. Mendaptar itu aman. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Gitu loh. Sudahlah. Begitu kan. Mau. Memang. Artinya. Kalau. Artinya ada gempa. Saya juga termasuk yang kena gempa. Artinya bukan masalah aman. Kalau aman. Sudah tahu aman saya. Cuman yang itu loh. Kok ini ya. Kan gitu loh. Kok ini. Oke gerbongnya kita mau. Tapi orangnya. Tapi setelah. Setelah. Apa namanya ya. Kita. Saya itu menelah lagi. Jadi. Saya melihat dari semua pemberitaan-pemberitaan yang ada. Dan setelah saya. Ya sudah lah. Yang saya bilang tadi. Dalam situasi yang seperti ini. Yang. Politik ini. Apa namanya. Yang berjalan sekarang ini. Kan ada politik transaksional. Saling. Sanda dan segala macam itu. Artinya. Ini itu. Kita itu. Sulit. Untuk mendapatkan. Yang ideal. Ya. Ya. Yang ideal itu sulit. Kita mendapatkan. Kalau kita perhatikan. Dari pidatunya. Cak Imin kemarin. Pada saat deklarasi. Saya juga sempat terharu. Terlalu apa. Beliau begitu mendapat tawaran. Beliau tidak ujuk-ujuk terima. Dia rapatkan dulu. Di DPP pusat. Setelah itu dia juga minta petunjuk. Kiai-kiai di sana. Ada istihara segala macam apa. Baru menentukan sehita. Nah sekarang. Bayangin kan. Bahwa. Kalau tadi benar. Seperti pernah podcastnya. Ini juga ya. PIS ini. Bahwa. Ini juga termasuk. Yang tersandera. Berarti dia kan. Harusnya. Dia juga. Akan berada di. Kubu. Apa. Yang. Sedang berkuasa. Di status kula ya. Ya. Di raman ya. Tetapi. Dia menyeberang kesini. Gitu loh. Ini kan sesuatu yang luar biasa juga. Ya. Gitu. Sesuatu lompatan yang luar biasa. Dan. Dan dia juga. Artinya dia melompat kesini. Itu dia sudah tahu. Konsekuensi apa. Yang kemungkinan dia akan. Dapatkan dengan. Yang saya bilang beban itu tadi. Ya. Ya berarti kan semua sudah. Sudah diperhitungan. Jadi yang saya bilang tadi. Yang ideal itu sesuatu. Yang sulit untuk saat ini. Tetapi. Apa. Minimal itu. Mengambil. Yang terbaik lah. Di antara. Yang. Tidak baik kan gitu. Terbaik yang tidak baik kan gitu. Terus. Terus juga. Mana yang. Apa namanya. Lebih. Mendatakan manfaat. Daripada mudaratnya. Sudah itu aja yang bisa. Ihtiar yang sekarang. Bisa. Apa. Di jalankan. Itu ya. Seperti itu. Ya sudah. Artinya. Kita sendiri. Bisa. Apa ya. Menata. Semua. Yang juga. Tadinya menjadi. Pertanyaan. Banyak juga. Yang tadinya sudah simpati. Kesini. Artinya kan. Ada yang bilang. Oh pokoknya. Kalau begini. Kita. Kan banyak juga. Netizen-netizen seperti itu. Ya semoga aja. Itu. Apa. Ada pencerahan. Gitu ya. Terus mereka juga. Bisa kembali. Untuk. Mendukung ke. Ke sini. Kalau kita. Memang berharap. Dan nanti kalau. Dengan izin Allah. Mereka menang. Kan gitu. Menang. Kita juga akan tetap. Mengawal. Dan juga. Apa namanya. Tidak mengurangi hak kita. Sebagai harga. Tentu akan bertanya. Kalau sesuatu. Ada nanti. Yang. Kita menganggap itu. Tidak pas lah. Begitu. Kebijakan yang tidak pas. Kita mempunyai hak. Untuk bertanya. Kita juga. Punya hak. Untuk mengkritisi. Kan gitu. Itulah. Yang. Yang. Saat ini juga. Ya sebetulnya. Karena kita punya hak. Bertanya itu. Tapi alhamdulillahnya. Semua yang terkait. Dengan yang. Kondisi kemarin itu. Sudah memberi penjelasannya. Pak Anies memberi penjelasan. Pak Sudirman. Saya juga menurut ceras. Dengan rinci. Kan semua sudah terbuka. Ya sudah. Ya. Apalagi. Alhamdulillah. Berjalan dengan waktu. Semua terbuka. Akhirnya publik juga bisa mengerti ya. Mengerti. Publik juga bisa mengerti. Oh seperti ini kondisinya. Jadi. Buatnya menghimbau untuk mak-mak yang lagi galau. Ya belum ketujuh gak mak-mak galau. Barangkali. Kalau mak-mak tuh. Saya lihat. Kadang-kadang kan gini. Apapun. Siapapun. Jawabannya yang penting. Jawabannya Pak Anies. Oh. Kan kalau saya lihat. Apa komentar-komentar itu kan. Oh gitu ya. Ya. Cuman yang saya bilang. Oke lah. Kita menjadi pendukung. Alhamdulillah kalau kita istikomah dengan gitu. Tapi sekali lagi. Jangan militan. Ya ya ya. Jadi kita. Jangan militan tuh. Jangan terlalu memuja-muji. Yang kita dukung. Terus kemudian kita menghujat. Orang yang di posisi sebelah. Betul. Sebaiknya enggak. Ini mungkin pelajaran mahal buat rezim. Hentikanlah politik Sandra Menyandra. Sehingga Sandra Menyandra berulang-ulang. Kita munculkan di podcast ini. Untuk dihentikan Sandra Menyandra. Sehingga kalau politik Sandra Menyandra ini tidak selesai. Sampai kapan ini prosedurnya berakhir kan. Iya. Kan akan terus. Pimbul terus kan. Iya. Kalau itu sudah dihentikan. Tapi sekarang. Nyalinya Cain Min kita. Apa yang saya bilang. Dia sudah tahu dia punya beban juga. Kan di samping yang sisi Pak Surya Palos. Cain Min juga dia sudah tahu. Tapi dia bisa menyeberang ke sini. Iya memang kalau kita ngomong soal dosa ya. Apalagi dosa-dosa politik itu kan. Sampai semuanya elit politik kan. Tidak lepas dari dosa ya. Dosa kecil. Dosa besar. Yang dosa lebih besar juga kan banyak nih. Jadi kalau kita mau buka-bukaan ya. Enggak bagus juga ya. Apalagi menjelang pilpres ini kan. Makanya itu. Jadi semoga aja memang Cain Min itu kan lahir-lahir di lingkup NU yang kental dengan wansa pesantren atau apa. Ya mungkin memang kondisi politik yang saya bilang transaksional apa semuanya itu. Sehingga semuanya itu bisa terjadi. Dan sebagainya gitu. Semoga nanti apa namanya beliau juga akan lebih apa ya lebih religius lah. Dalamnya lebih menjadi ada apa namanya. Ya kita melihat saja apakah zaman Rasulullah semua sahabat itu sudah tadinya tidak mencari latar belakang yang seperti apa kan. Tetapi ketika mereka akhirnya bertobat. Maksudnya kan menjadi justru menjadi apa namanya sahabat yang mereka berjuang ya demi itu. Cuman nanti kalau saya banyak bicara begini nanti dibilang oh kadrun wati. Nggak ya artinya gini bagi saya muslim saya ya seperti itu yang bisa saya ungkapkan. Karena itu agama saya. Dari agama yang lain juga ya pasti mereka mempunyai yang terbaik lah. Ya kemarin kan kalau kita lihat deklarasi itu kan begitu indah ya dimulai dengan sholawat ya. Terlalu itu ditutup dengan berdoa dihadiri beberapa toko agama ya. Bukan doa bersama ya. Berdoa secara Islam dihadiri oleh toko-toko agama lainnya itu kan bagus ya. Huyuk katanya kan gitu kan. Jadi menunjukkan Indonesia ini kan memang beragamanya kan banyak. Betul. Yang diakui oleh negara kan. Iya kalau kita memang sebagai orang muslim otomatis cara kita mengucapkan salam dan sebagainya tuntunan syariat kita. Kalau yang lain juga kita hargai. Ya mungkin saya luruskan berdoa secara Islam dihadiri. Bukan doa bersama. Ya betul. Kan kalau doa bersama kan nggak nyambung kan. Ya berdoa masing-masing sesuai dengan ditunya masing-masing. Jadi tetap doanya secara Islam yang dihadiri oleh toko-toko agama lainnya. Itu saya berikan acungan jempol ya. Kita cepat terharu ya. Ini perlunya Indonesia kan harus meredam emosi dengan doa tadi kan. Ya betul. Jadi ini kalau kaitannya dengan itu tadi ya seperti itu. Jadi apa namanya ini juga untuk juga apa namanya ya. Kita memperlihatkan. Memang kalau kita mendukung, mendukungan di satu orang, memang orang Islam yang banyak. Memang mayoritas Islam. Bagaimana orang Islam yang memang banyak di kubu ini yang apa memang kita mayoritas Islam. Terus dituduh intoleran. Ya sudah sewajarnya. Begitu banyaknya umat Islam yang memimpin Islam kan sudah wajar. Memang wajar. Memang mayoritas. Di samping itu kan bersatu seperti itu kok dituduh intoleran gitu. Padahal umat Islam juga yang banyak mengerti terutama. Ya sekarang begini. Kalau ulama itu kan mempunyai tanggung jawab moral. Jadi kalau dilihat kondisi masyarakat, kondisi negara itu memang sudah berada di luar batas kepatutan moral. Mereka pasti akan bersuara. Itu memang kewajibannya seperti itu. Benar kan? Namanya ulama itu bapak harus nabi loh kan. Jadi ulama itu orang setelah anbiya. Dia penurus dari nabi-nabi kan. Nah sekarang saya ambil sejarahnya Filipina. Filipina itu mayoritas menurutnya katolik. Pada waktu demo menggulikan Marcos. Karena masyarakat juga sudah muak dengan rezim yang koruptor. Yang dianggap mereka korup dan otoriter itu. Sehingga terjadilah seperti itu. Nah ketika demo seperti itu. Kebetulan pemicunya ditembaknya si Aquino kan. Sehingga akhirnya muncul istrinya. Kan istrinya waktu itu mau digadang-gadang. Sehingga itulah yang menjadi calon presiden. Begitu kuatnya saat itu. Di sini masih mempunyai kekuatan dengan angkatan bersenjatanya. Rakyat di sini. Nah siapa sih yang turun untuk membela rakyat ini? Uskup di sana. Uskup di. Uskup apa namanya yang di Filipina. Nah itulah yang juga turun untuk meredam. Dan juga dia juga ikut istilahnya memperingatkan rezim waktu itulah. Kamu itu begini. Dia membela rakyat waktu itu. Dan dia mengkritisi rezim ini begini. Sampai pada akhirnya. Kori Aquino ini. Dia seharusnya sudah harus bisa jadi presiden. Itu kan tidak bisa dilantik di sini. Di mana kalau mungkin DPRnya sana apa bagaimana gitu kan. Dia secara de facto di jagaian presiden dilantik oleh uskup itu. Oleh uskup ya. Apakah itu dianggap apa namanya di sana itu radikal. Kan enggak kan. Iya kan. Betul. Iya kan. Nah karena kenapa di sana orang katul. Nah memang mayoritasnya penduduknya itu. Itu otomatis pemimpin agamanya. Ulama-nya di sana itu yang mereka sebut uskup itu. Yaitu mempunyai tanggung jawab moral. Iya. Untuk menjaga apa namanya. Kedamaian negerinya. Kedamaian masyarakatnya. Di sini juga seperti itu. Nah mudah-mudahan Putri. Dengan kejadian apa masuknya gerbong PKB ini. Di situ banyak ulama berkumpul di situ. Bisa meredam ya situasi politik nasional ini. Sehingga Pilpres ini berjalan dengan damai. Dengan jujur. Dan juga anugerah juga saya bilang. Satu lagi anugerah yang cukup luar biasa. Dan patut kita syukuri bahwa antara PKS dan PKB sekarang bisa berada di satu. Itu kejutan luar biasa. Karena gini. Di akar rumputnya. Kita udah tau. Ibaratnya kalau kita di Jakarta ini memang gak melihat ya. Kalau di daerah itu. Antara Muabadiya sama NU aja. Ketemu-ketemuan. Ibarat saya dulu di kampung mertua saya itu seperti itu. Kalau akhirnya mertua saya waktu itu almarhum kan jadi RT. Kalau dia jadi RT ada acara itu. Dua-duanya dia kasih kesempatan untuk baca doa. Yang NU gitu. Yang kan gitu. Nah ini sama. Di mereka di akar rumput. Masa basis masanya PKB dan PKS itu. Memang seperti itu. Tapi dengan bersatunya ini. Walaupun itu selesai ya. Nah insya Allah akar rumputnya juga akan mengikuti. Gitu loh. Akan mengikuti sehingga damai lah. Damai-damai. Islam ini satu damai. Peace damai. Nah gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu kan. Gitu. Memang khas channel ini kita lebih ke peace-nya. Ya. Karena perdamaian itu tidak ada. Tidak ada nikmat. Yang luar biasa kecuali damai. Demikian juga yang diusung. Pak Anies. Siapa. Nanti ketika yang saya bilang itu. Dengan izin Allah mereka menang. Jangan juga melupakan pendukungnya. Artinya bukan melupakan itu. Kita minta proyek minta jabatan. Enggak. Doakanlah juga. Betul. Sekarang ini kita mendoakan beliau supaya menang. Supaya menangkan gitu. Nanti beliau juga harus mendoakan. Aduh kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya. Kan memberikan dukungan sama Pak Anies saat ini. Bukan segera mendukung. Oh ya saya di kubur ini. Bukan. Oh ini penuh perjuangan. Betul. Karena menghadapi hantaman. Hantaman. Apa namanya. Stigma-stigma yang. Yang apa namanya. Negatif. Betul. Kepada Islam yang dianggap intoleran dan segala macam itu kan. Nah itu kan kita juga. Belum lagi kita memperjuangkan. Membuat tekanan-tekanan dari segala sesuatu. Yang berusaha menjegal. Menjegal Pak Anies itu kan. Luar biasa. Yang sekarang berada di sini. Maka beliau juga jangan lupa. Doakanlah juga semua. Yang sudah memberikan dukungan sama beliau. Siapapun. Tidak peduli agamanya apapun. Ya berilah kemuliaan dan kebaikan ke semua orang yang telah mendukung saya. Demikian juga. Semua. Semoga. Akan mendapat keberkahan. Ya begitulah. Harapan saya cuma itu. Ya betul. Jadi khas channel pun akan mengkritisi Putri. Kita tidak berhenti di sini. Ya kita akan terus mengikuti. Apapun janji-janji politik. Apapun yang sudah dihutangkan saat ini. Tentang perubahan itu. Kita akan kawal. Ya betul. Kita bensi-bensi terus kan. Supaya kalau ada beko-beko hati kita luruskan. Harus. Harus itu. Mungkin cukup kali. Ya jadi memang damai ini indah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Selesai juga episode damai. Sebetulnya ini episode tambahan yang gak ada di jadwal. Sama saya juga tersanderai. Soalnya kalau mau ketemu Putri ini gampang-gampang susah ya. Jadi saya ah kita paling tidak beberapa kali jumpa terus. Insya Allah ini mba anggu. Apa namanya khas channel ini kan netizennya kan banyak sekali ya. Terutama ibu-ibu juga banyak. Mama banyak anak muda juga banyak. Jadi apa namanya makin lengkap nih. Bisi-bisi kita ini. Ya insya Allah. Baiklah bisik-bisi kenagaraan tentang politik terkini. Ya sekaligus macam pencerahan tentang agama ya. Bagaimana apa itu yang disebut berihanat ya. Kita sudah kupas. Cukup mendalam. Mudah-mudahan dengan apa namanya. Bisik-bisik ini memberikan satu proses pencerahan. Khususnya buat politik yang lagi galau. Yang lagi galau namailah. Sehingga tidak lagi berkepanjangan galau nyayo ya. Kita lagi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih.